Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, Taukah kalian, siapakah sebenarnya orang tua yang mandul itu? Tentu banyak yang menjawab bahwa orang yang mandul adalah orang yang tidak diberikan keturunan ataupun sudah lama menikah belasan tahun tetapi tidak mendapatkan keturunan yang dititipkan Allah melalui rahim istrinya. Tapi tahukah kita, bahwa pengertian mandul tersebut tidak 100% benar maupun salah? Mengapa demikian? Berikut penjelasannya, bila kita renungkan kembali hadit Nabi SAW. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, Tahukah engkau siapakah yang mandul? Para sahabat menjawab, Orang yang mandul ialah orang yang tidak mempunyai anak. Lalu Rasulullah bersabda, Orang yang mandul ialah orang yang mempunyai banyak anak, tetapi anak-anaknya tidak memberi manfaat kepadanya sesudah ia meninggal dunia. Hadis Riwayat Ahmad Jadi pengertian mandul tidak mempunyai keturunan, hari ini kurang tepat. Tetapi seorang yang mandul adalah para orang tua yang hanya mempunyai anak-anak biologis dan tidak memiliki anak-anak ideologis. Para orang tua yang gagal mencetak anaknya untuk menjadi solih dan mau berjuang di jalan Allah. Merekalah orang tua yang mandul berdasarkan hadit Nabi di atas. Disinilah kita mengerti betapa banyak di antara kita yang mandul. Kita tidak mampu mempengaruhi anak, sebab anak-anak lebih banyak dipengaruhi oleh kawan, televisi dan lingkungannya. Sehingga anak-anak tersebut bertumbuh kembang tidak menjadi hamba Allah dan membawa manfaat kepada agama Allah, namun mereka tumbuh menjadi hamba dunia dan tidak mengerti Islam. Saudara-saudariku, semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah, yang Allah kasihi amin. Salam santun selalu, adar cilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.